Ya, kesadaran masyarakat tentang kewajiban dalam melaksanakan pembersihan lingkungan di fasilitas umum kantor desa masih sangat tinggi. Ya, saudara, inilah masyarakat desa sumber jaya yang tingkat partisipatifnya sangat tinggi dalam bidang menerapkan gotong royong atau bulan bakti membersihkan lingkungan di fasilitas umum desa sumber jaya. Ya, perempuan pun tetap ambil peran dalam pembersihan lingkungan di fasilitas umum desa sumber jaya. Mengingat kestaraan jendara di desa sumber jaya masih sangat tinggi. Dan sadarnya masyarakat perempuan tentang arti pentingnya pembersihan fasilitas umum di setiap kantor-kantor yang ada di desa sumber jaya. Ya, saudara, tingkat kesadaran masyarakat dalam art dalam pentingnya melaksanakan pembersihan lingkungan di fasilitas umum itu untuk masyarakat desa sumber jaya masih tetap eksis di walaupun di tahun yang serba digit sekarang ini. Dengan kemajuan teknologi yang begitu tinggi, masyarakat desa sumber jaya tetap melaksanakan perannya melakukan pembersihan lingkungan di fasilitas umum desa sumber jaya. Ya, tidak mengurungkan niat masyarakat desa sumber jaya melakukan pengikisan rumput walaupun kerikel-kerikel tajam yang menghantam cangkul tidak menyurutkan niat masyarakat dalam melakukan pembersihan ini. Ini masyarakat desa sumber jaya tidak mesti dikomandoi oleh seorang pimpinan yang berwibawa, seorang pimpinan yang tegas, tetapi karena tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, maka siapapun yang memimpin di desa sumber jaya bisa berhasil dengan sukses karena masyarakatnya yang taat dan sadar akan kewajibannya. Nah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 2014, bahwa kewajiban masyarakat desa adalah membangun diri serta melakukan pembersihan di setiap lingkungan balai desa dan fasilitas umum lainnya. Ya, harmonisasi ada di desa sumber jaya. Karena desa sumber jaya memiliki potensi sukuisme yang beragam dan agama yang beragam dan dihimpun dalam satu desa, yaitu desa sumber jaya yang terdiri dari 524 kepala keluarga. Dalam sosial kerja bakti kemasyarakatan ini dihadiri oleh semua masyarakat yang berasal dari beragam, ya, ada dari suku Jawa, suku Bali, dan suku Bugis. Mereka bahu-membahu saling harga menghargai, saling bertoleransi, serta saling berpadu rasa tentang arti pentingnya sebuah keharmonisan. Ya, inilah masyarakat desa sumber jaya yang heterogen.